Intro Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Riza di episode Talksatsu Jadi di video Talksatsu kali ini, Ana mau membahas pengalaman luar biasa yang Ana dapatkan di event Battle of the Toys kemarin Yaitu kita tahu, Ana itu bertemu dengan pemeran dari Ultraman Orb, Akakurenaigai, yaitu sang aktor Hideo Ishiguro Jadi di video kali ini, Ana mau bagikan full experience yang Ana dapat, experience luar biasa yang Ana sudah dapatkan, apa aja Dan juga Ana juga berkesempatan melakukan interview bareng dia dan juga pokoknya semuanya video tentang si Hideo Ishiguro Akakurenaigai ini bakalan saya tampilkan di video Talksatsu kali ini Jadi mungkin nanti ada video berbeda dengan vlognya B.O.T.T ya, jadi saya pisah dua seperti ini biar di video kali ini kita fokusnya ke Kurenaigai aja Jadi ini bener-bener mantep banget lah pokoknya experience yang Ana dapat, jadi semoga kalian enjoy dengan video kali ini, oke? Yo guys, jadi baru nyampe di Battle of Toys ini, jadi Ana berkesempatan untuk langsung mewancari si Ultraman Orb-nya Hideo Ishiguro Kebetulan Multitoys memberikan saya akses lewat, kita jadi di sini, kita jadi media di sini Buat nanti interview bareng ya, bersama dengan para, apa ya namanya, media lain istilahnya ya Buat nanti nge-interview si Hideo Ishiguro Semoga aja saya bisa memberikan sesi pertanyaan ya, jadi saya pengen nanya sesuatu ke dia ya Jadi mungkin biar kita lebih deket juga, oke? Ditunggu aja buat sesi interview-nya, teman-teman Jadi Ana sampai di event B.O.T.T. ini yang bertempat di G-Expo Kemayoran ya, di sini Di sini itu sekitar jam 12, dan Ana ini dijadwalkan untuk melakukan interview sama Hideo Ishiguro ini jam 1 Jadi sejam sebelum, ini mepet banget ya Ana juga udah takut di jalan ini sampai takutnya gak kebagian gitu ya Karena ini bener-bener, wah ini bener-bener kesempatan emas banget gitu ya Bisa ngewawancara aktor sekelas Hideo Ishiguro yang udah terkenal banget gitu ya Dengan perannya sebagai Ultraman Orb sih Dan tibalah saat jam 1, kita para media ini diarahkan ke suatu ruangan Yaitu ruangan interview gitu Dan disitu saat Ana masuk ke ruangan tersebut Langsunglah terlihat Abangku Renaigai, abangku Bener-bener ini, wah gila Bener-bener Ana gak bisa berkata apa-apa lagi Begitu melihat dia Ana melihat dia sedekat itu Yang biasanya kita lihat itu cuma bisa di TV gitu ya Okarishimasu, okarishimasu Tapi ini Ana bisa lihat secara langsung dengan dekat gitu ya Ini bener-bener, wah gila banget sih Dan saat Ana masuk ke ruang interview-nya Si Kurenaigai ini terlihat seperti agak serius ya Mungkin dia lagi lelah dalam perjalanan gitu Setelah perjalanan dari Jepang ke Indonesia atau seperti apa Tapi dilihat muka-mukanya serius gitu ya Dan saat Ana masuk Ya Ana juga masih nervous-nerves gitu ya Agak gak percaya gitu ya Tapi saat Ana masuk dan berdiri disitu selama beberapa menit Tiba-tiba si Bang Kurenaigai ini melihat Ana gitu ya Dan setelah kita eye contact gitu ya Masa Ana cuma manggut doang gitu ya Tapi secara refleks Ana salaman gitu ya Welcome to Indonesia Dan dia juga dengan ramah menyambanginya Thank you gitu Wah gila sih itu Parah man, parah gila Dan gak berapa lama ini sesi interview-nya dengan Kurenaigai dimulai ya Dan ini gak cuma Ana aja tapi bersama dengan para media yang lain ya Disini kita diberikan batasan waktu dan batasan pertanyaan disini ya Jadi langsung aja kalian simak interview eksklusif Ana dengan Hideo Ishiguro Akakurenaigai dari serial Ultraman Orb Atau Kai dari Kamerader DNO Ya eksklusif hanya di channel Egan Reza Langsung aja di simak Kurenaigai dari serial Ultraman Kurenaigai dari serial Ultraman Kurenaigai dari vakit Konnichiwa, Kedyo esa Selamat datang ke Indonesia Dan semoga kalian berhasil membuat hari yang baik di sini Terima kasih Nama saya Reza, saya itu dari YouTube channel Agan Reza Dan saya adalah salah satu YouTuber Tokusatsu yang membahas Kamen Rider, Ultraman, dan segala Jadi saya adalah salah satu fan, big fan dari Hideo Indonesia Terutama dari Ultraman Orp ini Jadi saya ingin bertanya tentang Ultraman Orp ini mempunyai fanbase salah satu yang terbanyak di Indonesia Jadi tanggapan Hideo itu seperti apa Saya juga adalah fan ini, tetapi ini adalah hal yang menarik di Indonesia Jadi apa yang menarik Anda? Tentu saja saya senang sekali dan maka itu saya ada disini dan saya pengen sekali ketemu fansnya Dan saya sangat terima kasih event ini yang mendatang saya Lirikan matamu menarik hati Dan pertanyaan selanjutnya mungkin Satu lagi ya? Oh satu lagi Jadi ini Hideo ini saat itu pernah debut di Kamen Rider DNO Menjadi Kai Jadi saat itu dia juga syuting bersama sang aktor yang sekarang sedang besar sekali yaitu Takeru Sato Jadi mungkin ada komentarnya mengenai Takeru Sato Dia itu pribadinya seperti apa Dan mungkin tentang kesuksesannya sekarang Dan juga relasinya dengan Hideo Terima kasih telah menonton Yup dan itu dia kan interviewnya yang bisa Anda wawancarakan dengan Hideo Ishigoro Ya emang cuma dua pertanyaan mungkin ya Padahal Anda ini sudah menyiapkan sekitar mungkin 5-6 pertanyaan ya sebelum wawancara ini dimulai Tapi mungkin ada keterbatasan waktu antara Hideo Ishigoro dengan yang lainnya Jadi setiap media emang hanya diberikan beberapa pertanyaan dan keterbatasan waktu ya Jadi semoga informatif juga Tapi ini ada satu pertanyaan yang cukup krusial yang mau Anda tanyakan Tapi mungkin belum bisa ya Tapi nanti bisa disampaikan Nah simak dulu videonya sampai habis Dan setelah itu setelah interview yang cuma beberapa menit Ini mungkin sekitar setengah jam ya ini interviewnya Dan juga ini si Hideo Ishigoro ini dapat acara panggung yang berkisaran kira-kira mungkin 30 menit juga ya Jadi ini dia bakalan mentas di atas panggung ini sekitar jam 4 sorean gitu ya acaranya mungkin ya Jadi ini lebih tepatnya seperti acara bintang tamu lah untuk memuaskan para pengunjung ya Dan ini si Hideo Ishigoro saat dia muncul di panggung wah gila antusiasmenya ini benar-benar luar biasa ya Apalagi kan waktu itu Ultraman Orb ini sempat tayang di RTV Ya itulah yang bikin makin hype ini benar-benar luar biasa banget Terima kasih Terima kasih Huh? Terima kasih Dan ini gak expect banget ternyata yang nonton Hideo Ishiguro saat di panggung ini Bener-bener luar biasa Bener-bener banyak banget Luar biasa ini Dari anak kecil, dari orang dewasa Atau seperti Anne juga Sampai ibu-ibu juga bahkan nonton juga Ini bener-bener wah gila banget hype-nya Kurenai Gai Ini mungkin sesi acara yang paling seru di BOTT kemarin ya Dimana ini orang-orang itu penuh banget Gila hampir sampai ujungnya Itu bener-bener mereka pengen ngeliat Kurenai Gai Apalagi mungkin anak-anak mereka Wah girang banget gitu ya Ngeliat hero-nya langsung gitu Di depan mata mereka gitu ya Yang biasanya cuma nonton di TV ya Ini bener-bener luar biasa banget Apa? Tahun kehepe Bang! Abangku! Gue gak gara-gara ke satu-satu pelan Apa? Sate You ate satay yesterday Sate? Makan sayur kangkung Sayur kangkung Sayur kangkung Sayur kangkung Siapin nanti ya Ya nanti kita siapin mie goreng ya Oke? Mie goreng Iya ya Tidak masih mulai ya Ini yang ikutan mie goreng Tadi siapa? Tapi si Kurenai Gai ini Dia gak cuman pelang-pelang Doang di panggung gitu ya Kan garing gitu ya Tapi ini Sudah ada sesi Dimana si Hideo Ishiguro ini Mengadakan seperti Q&A Kepada audiens disana ya Jadi nanti kita angkat tangan Angkat tangan Nanti kita bebas menanyakan apa Nanti dijawab langsung Sama Hideo Ishiguro No secret Rahasia dong Secret Harus dijawab Masa pertanyaan pertama kayak gini sih? Oke nanti dijawab Nanti kita jawab Thank you Arigatoucimaas Baiklah Cewek lagi Cewek lagi Oh ya Yang mau nanya siapa? Silahkan bayangin di depan ya Yang belakang Yang mau nanya ya Angkat tangan Kalau perlu maju ke depan Bayangin dulu Yang tas biru Yang kita pilih di depan ya Habis ini mbak ya Jadi di sesi Q&A ini Wah gila orang-orang pada berlomba-lomba Mengajukan pertanyaan ke si Hideo Ishiguro ya Sampai ini bahkan Untuk awal-awal Banyak ibu-ibu gitu Yang sampai bertanya Ke hal privasinya Hideo gitu ya Sampai Hideo udah punya pacar belum? Atau Hideo skin care-nya apa? Hideo apakah operasi plastik? Yang mungkin menurutannya itu Agak kurang sopan ya Untuk ditanyakan Ke Hideo Ishiguro Apalagi itu mungkin Pertanyaan pertama gitu ya Tapi beberapa banyak kok Pertanyaan yang berkualitas disini Dan yang Ana maksud bonus disini adalah Ada pertanyaan yang Ana tidak sempat tanyakan Ke Hideo Ishiguro di sesi interview Dan sempat Ana tanyakan di sesi Q&A public ini Luar biasa banget Jadi Kita ngacung-ngacung-ngacung segroup Terus tiba-tiba Pacar Ana ditunjuk sama MC-nya Dari Bad OTT Dan Ana langsung kasih tau pertanyaannya Nih tanya ini aja Dibanding lu nanya-nanya skin care-nya Atau Hideo udah pacar atau belum Mending tanyakan ini aja Jadi Pertanyaan yang Ana mau sampaikan Ana sampaikan ke pacar Ana Dan pacar Ana langsung nanyain Ke Hideo Ishiguro langsung Gila Mantap luar biasa Mau nanya apa? Selamat Nama saya Stephanie Mau nanya adegan paling berkesan Apa buat di Ultrametor? Thank you Steph Dan teman-temannya Ada satu episode Bahwa dia kehilangan powernya Terus kemana dia ada yang? Itu All 4 Rich Wakage All 4 Rich Itu yang salah satu yang dia berkesan Wakage? Wakage? All 4 Rich Tahu gak yang itu? Yang tau angkat tangan Oh thank you Yang nonton Org disini siapa saja? Kamen Rider Kamen Rider Kamen Rider 6,000 6,000? Perbedaannya antara main di Kamen Rider sama Jejuan Kamen di LUT Komel Thank you so much Jadi apa perbedaannya Kesan-kesan yang bermain di Kamen Rider dan LUTRAMEL Kamen Rider Kamen Rider Kamen Rider itu lebih kecil dan LUTRAMEL besar Nah setelah Hideo Ishiguro ini tampil di panggung untuk para audiens ini masih ada sesi untuk meet and greet dan foto bareng ya foto bareng dan tanda tangan sorry jadi ini sesi khusus dimana orang-orang yang sudah membeli token foto dan token tanda tangan ini berkesempatan ya foto langsung sama Hideo Ishiguro dan kalian bawa item apa nanti di tanda tangan sama Hideo Ishiguro nya langsung dan Ana berkesempatan juga untuk menghadiri sesi tersebut karena udah bayar juga coy jadi ini lumayan sih harganya ya jadi Ana kasih tau ini untuk satu token itu berlaku untuk satu foto atau satu tanda tangan kalian bisa milih gitu dan satu token itu senilai 250.000 rupiah ya dan ini Ana belinya dua token jadi dua token itu dapat satu foto dan satu tanda tangan jadi guys ini kita sekarang sedang lagi ngantri buat foto session sama sign session nya dari Hideo Ishiguro ya jadi ini saya udah bawa ini teman-teman ya yang nanti buat di tanda tangan ya sama Hideo tadi sebenernya udah interview dan kalian coba kalian lihat antriannya tuh gila gila nantinya aku laris manis coy ini antriannya gila banget buset jadi kita harus sabar menunggu padahal kita udah bayar mahal sih emang ya tapi gapapa jadi ditunggu aja nanti foto sama tanda tangannya dan sebelumnya saya mau kasih info kalau foto sama tanda tangan ini ketika kita masuk ke dalam itu kamera itu gak boleh on ya jadi harus tetap di offline segalanya ya jadi nanti saya bakal videoin aja hasil fotonya sama hasil tanda tangannya oke mantap dan itu saat sesi penukaran token segala macem ngantri dan segala macem untuk menunggu foto bareng sama Hideo Ishiguro wah gila banget ternyata royal royal ya ini pendukung Ultraman Orb gitu ya ini sampai anak-anak mungkin saking pengen fotonya sama Hideo Ishiguro ini mungkin sampai dibelikan sama orang tuanya segitu royal ya karena ada yang sempat curhat di kiri kanan aneh dan ini antriannya wah panjang banget loh padahal kita ini bayar loh gak gratis ya tapi ini bener-bener luar biasa banget sih nah video di tanda tangan sama foto barengnya mana gan wah gak ada ya maafkan ya karena dari pihak si event ini melarang kita untuk merekam atau mendokumentasikan saat Hideo Ishiguro ini foto bareng sama kita atau tanda tangan sama kita tapi ada experience yang tersendiri yang anda dapatkan saat foto bareng sama Hideo Ishiguro ya ini bener-bener berkesan banget sih jadi saat anda mau masuk ruang foto sessionnya itu tiba-tiba si Hideo Ishiguro ini tanpa secara sadar ngenotis anda gitu ya dia langsung nunjuk anda loh kamu yang tadi tapi dalam bahasa Jepang gitu ya kamu yang rambut putih tadi katanya ya ini wah gila bener-bener tersentuh banget gitu anda ya sampai dinotis sama kurenaigai gitu ya padahal anda itu siapa gitu kan mungkin karena kita sempat bertemu juga ya sebelumnya di kita berkali-kali gitu bertatap gitu ya pertama di sesi interview terus juga di sebelum interview kan kita salaman segala macem terus juga kedua pas sesi Q&A di publik kan dia juga ngeliat anda langsung gitu ya jadi dan juga dengan warna rambut anda yang main cerang sendiri disana ya warna putih gitu ya ya dia langsung kayak ngenotis gitu loh kamu yang tadi yang rambut putih tadi oh gila 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 kesentuh banget sih anda disitu yuk dan itulah dia experience yang anda dapatkan saat di event BOTT kemarin saat bertemu dengan video isi guru langsung ngobrol langsung segala macem foto tanda tangan wah gila mantap banget ya mungkin udah full banget ini dokumentasinya yang dari anda yang bisa anda berikan ke kalian dan juga tadi soal foto dan tanda tangan maaf tidak ada dokumentasi karena tidak boleh ada kamera masuk ke sesi itu tapi ini anda mau kasih lihat hasilnya ya ini gila ini saat foto bareng sama Hideo Ishiguro ya wah gila ini udah kayak abang sama adik banget gila woii gila gila nah ini dia untuk hasil fotonya fotonya juga bening banget sih ya ini nih 250 ribu ini fotonya ya nah juga ini adalah saat tanda tangan ya jadi ini sudah ditanda tangan oleh Hideo Ishiguro ini ya tuh wow sebelumnya ini anda takut sih pas dia tanda tangan ini dia bawa pennya abis gitu ya mau ditebelin lagi bayar lagi 250 ribu jadi ini wah gila ordering ini bener-bener jadi barang berharga banget sih buat anda ya ini harganya jadi naik nih ya kalo gua jual gua jual 5 juta kalo jadi ini dia yang anda dapatkan dari BOTT dan juga hasil wawancara jadi wah thank you banget sih buat Multitoys yang sudah mengundang Hideo Ishiguro ke Indonesia dan juga memberikan anda kesempatan untuk menjadi salah satu media partner di event Battle of the Toys ini untuk mewawancarai langsung Hideo Ishiguro dan langsung menyampaikan sesi interviewnya ke kalian semua ya walaupun mungkin pertanyaannya dikit tapi semoga berkesan lah ya jadi itu aja sih yang mau anda tanyakan ya ya seperti itu temen-temen nanti buat vlog BOTT nya ditunggu aja ya pasti bakalan nyusul pastinya entah akhir minggu ini atau awal minggu depan nanti nyusul ya jadi ini emang sengaja dipisah dua videonya untuk memberikan experience anda dengan Hideo Ishiguro dan kedua itu vlog BOTT full oke thank you temen-temen siapa aja fans Ultraman Orb disini wah pokoknya Hideo Ishiguro the best lah thank you sekali lagi Multitoys dan Hideo Ishiguro ya oke guys segitu aja videonya thank you banget yang udah nonton video ini jangan lupa juga mungkin event BOTT ini setiap tahun tapi setiap tahunnya ini kalian harus dateng karena ini bener-bener worth it banget acaranya bintang tamunya gila-gila banget ini juga Ana merasa puas gitu ya ada kesenangan tersendiri ya gitu walaupun mungkin banyak biaya yang harus dikeluarkan tapi batin Ana sih puas banget di ini ya jadi thank you banget temen-temen yang udah nonton oke semoga bertemu juga dengan idola kalian ya pastinya ya temen-temen jangan lupa like share dan subscribe bagiin ke semua temen-temen yang suka Ultraman dan akhir kata hikaru chukara o kari shimasu bye 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 Terima kasih.